Halo guys, kembali lagi dengan gue Ricky di Superhero Fanbase, kali ini kita akan sedikit berbeda ya pada episode kali ini, biasanya kita itu review Marvel Legends dan kemarin itu DC yang Batman, kali ini kita akan mereview action figure dari kebanyakan jagoan masa kecil kita ya, yang layar tahun 90-an atau 80-an mungkin sudah tidak asing lagi, dia adalah Power Ranger, Red Ranger ya, di Jason, yang pemerannya itu belum lama datang ke ICC, Indonesia Comic Con, oke mau tau gimana keseruan kita unboxing dan review pada episode kali ini, check this out guys. Oke guys, kita langsung ke figurnya saja ya, dan ini belum dibuka ya, masih MISB, spesial ini gue review buat kalian, kita lihat dulu keseluruhannya, disini ada tulisan Magtimorfin Red Ranger ya, Power Rangers Lightning Collection, nama serinya, khas bro, oke, ini artwork sampingnya, keren banget, ini ada logo yang sudah sangat kita kenal ya, Magtimorfin Power Ranger, dan for your info, Magtimorfin Power Ranger itu mengeludara atau tayang di Indonesia itu tahun 93 ya guys, jadi waktu, mungkin generasi yang layar tahun 80-an kayak gue ini, pasti ingat banget ya, setiap hari Minggu di RCTI, kalau gak salah jam 9 atau jam 10 ya, gue lupa deh, please komen ya, yang masih ingat, oke, ini tulisan biasa, ini artwork foto figurnya ya, oke guys, atasnya polos, ada buat pengaitnya, oke, kita langsung buka saja guys ya, oke guys, ini figurnya ya, udah gue buka dari dosnya nih, oke, kita langsung ke figurnya, langsung dulu, ini, sangat-sangat ciamik ya, detail face-nya, helmet-nya ya, oke, oke, sebelumnya gue udah pernah punya guys, yang White Ranger Tommy, dari seri Lightning sama Shadow Ranger ya, cuma hasilnya kurang gitu memuaskan, ya, kayaknya sih ini lebih bagus ya, karena mungkin dia sudah wave 3 ini ya, sampai saat ini, ini udah wave yang ketiga, di seri Lightning ini, jadi mungkin hasbro melakukan perbaikan di sana-sini ya, oke, ini detailnya, secara overall kosumnya, cukup bagus, oke, ininya, bahunya cukup, bisa digerakkan dengan cukup baik, cukup bebas, sekutnya seperti Marvel Legends ya, karena satu pabrik, hasbro, overall sih mirip Marvel Legends-nya ini ya, oke, pahanya, hampir sama, lutut, dan ini, bisa dimiringkan angle-nya, bisa naik turun juga, oke, oke, ini belt-nya, cukup detail guys, kalau kalian bisa lihat, ini ada, muka T-Rex-nya ya, oke, sorry, gue nggak bisa terlalu detail ini, karena begitu kecil banget ini gambarnya, oke, di bagian belakangnya, oke, bagian belakangnya, ya, dan dia dapat aksesoris, kita setelah senjatanya dulu ya, ini pedang, pedangnya cukup bagus guys, oke, ini ada logo T-Rex-nya juga ini, cukup detail guys, untuk, ini kecil banget ya, for your info ini, kecil banget logonya, cuma ini detail, cukup detail, nggak kalah sama SHF, oke, ini pistolnya, yang semua ranger dapat ya, semua Mighty Morphin for Ranger, dapat pistol ini nih, di, sakunya gitu, dapat kepala, dari Austin St. John, a.k.a. Jason, coba, kalian, nilai guys, kira-kira berapa ini, untuk HS-nya ini, detilnya, kalau menurut gue, oke sih sebenernya, cuma nggak terlalu mirip-mirip banget, ya mungkin gue kasih nilai 6,5 ya guys, cuma ini ada perbaikan, dibanding HS-nya Tommy yang White Ranger ya, ini lebih bagus, oke, dia dapat, sepasang tangan genggam, oh sorry jatuh, ya, sepasang tangan menghapal, oke, dan dapat efek lightning, seperti ini, ya, untuk efek pedangnya ya, oke guys, segitu dulu ya, review singkat main dari gue, di Super Hero Fan Base, dia adalah, Maktimorfin Red Ranger ya, yang sudah, sangat kita kenal, sejak kita kecil ya, dan ini merupakan, memori, atau kenangan masa kecil kita, yang sangat indah, pada hari Minggu pagi, di RCTI, selain, kesetirnya Bajah Hitam, atau Kamen Rider Black ya, dan ini merupakan, sel yang kita tunggu-tunggu, setiap hari Minggu, tahun 90-an, oke, segitu dulu, review singkat, mainan, dari Super Hero Fan Base, please like, comment, share, and subscribe, dan nantikan video-video, kita berikutnya, yang tidak kalah seru, dari video kali ini, oke, thank you for watching guys, and God bless you all, and bye, selamat menikmati,